Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di video ini kita akan menunboxing salah satu paket ikan predator. Nah, di sini kita sudah kedatangan paket ikan predator, yaitu ikan cana blue pulkra. Semoga setelah kita buka ikannya, ikannya masih hidup dan kita akan pelihara nanti. Oke teman-teman semua, ini adalah spesial untuk 7.000 subscriber. Karena kita sudah mencapai 7.000 subscriber, maka kita unboxing satu jenis ikan predator lagi, yaitu ikan cana blue pulkra. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, kita buka saja dulu paketnya. Ini ada chapter. Nah, ini paketnya kita buka dulu. Terima kasih telah menonton! Nah, oke teman-teman semua, di sini kita sudah membuka paketnya. Kita lihat apakah isinya masih hidup atau bagaimana. Kita lihat, ternyata ikannya semua sudah mati. Nah, di sini teman-teman semua, di sini kemarin juga waktu pengiriman, waktu saya pesan ikan ini, sebenarnya saya pesan 4 ekor. Tapi ternyata, di sini kira-kira hanya ada 3 ekor. Nanti saya sertakan linknya di bawah, supaya teman-teman semua, ketika memesan ikan di toko ini, kalian harus berhati-hati. Oke, teman-teman semua, kali ini kita mengambil resiko karena ikan-ikannya mati. Tapi tidak apa-apa, ini adalah pelajaran untuk kita semua, agar kita tetap berhati-hati ketika membeli ikan di salah satu toko online. Dan di sini juga bocor, ini ada bocor, teman-teman semua. Ini kalian lihat, di sini itu bocor. Nah, sepertinya ini pada saat pengiriman, pada saat di packing, itu terjadi kesalahan, atau memang sengaja di apa namanya, sengaja di robek. Sehingga ikannya semua mati sampai di sini. Dan perjalanan juga begitu lama, sehingga ini menjadi kerugian untuk saya pribadi. Oke, teman-teman semua, saya kira video ini tidak ada yang istimewa. Ini adalah kerugian saya sendiri, kesalahan saya sendiri, kenapa saya memesan di toko online tersebut. Nah, teman-teman semua, saya kira cukup dulu di video ini. Saya ucapkan terima kasih, sudah men-support channel ini sampai saat ini. Kalian bisa lihat sendiri, kan ikannya itu sudah patah-patah. Patahal kemarin, saya juga bilang ke penjualnya untuk memisahkan ikannya, supaya tidak saling memakan. Tapi, ternyata tidak dipisahkan sama sekali. Oke, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.